Pendekar Guntur Jilid 25 Tubuh Hotiat tampak keringan sekali, melompat ke sana kemari, akan tetapi kupu yang dikejarnya juga sangat gesit, tampaknya memang kupu itu tengah mempermainkan gadis cilik tersebut. Setiap kali Hotiat mengulurkan tangannya ingin menangkap, maka di waktu itulah kupu itu bergelit dan terbang lebih jauh. Hotiat semakin lama semakin gembira dan penasaran. Sekali-sekali diselingi suara tertawa renyah. Walaupun dia selalu gagal menangkap kupu-kupu itu, poh dia tidak berputus asa. Dia telah mencobanya terus. Kuang Tan menyaksikan si gadis masih juga belum berhasil menangkap kupu itu, segera menjejakan kakinya. Mendadak sekali tubuhnya melesat begitu Kuang Tan mengibaskan tangannya, seketika kupu-kupu itu telah dapat ditangkapnya. Hotiat memandang terheran-heran dan kaget kepada Kuang Tan. Pertama-tama ada menyaksikan kegesitan pemuda itu, yang bergerak begitu lincah, kemudian dia pun mengenalinya bahwa pemuda tersebut tidak lain dari Kuang Tan, pemuda yang menjadi sute dari suhunya. Kau, katanya sambil memandang terus kepada Kuang Tan, di saat Kuang Tan mengulurkan tangannya mengangsurkan kupu itu kepadanya, sambil tersenyum lebar. Kwang Tan menganggup ya, Nona tampaknya cukup letih buat menangkap kupu nakal ini, aku telah menolongi menangkapnya dan kau boleh mengambil kupu-kupu ini sambil berkata begitu. Kuang Tan telah memberikan kupu-kupu itu kepada si gadis, sedangkan Hotiat tidak segera menyambuti kupu itu, dia telah memandangi Kuang Tan beberapa saat dan kemudian menggeleng. Tidak, engkau yang telah menangkapnya, maka kupu-kupu itu menjadi hak dan milikmu, aku tidak mau mengambilnya, kata Hotiat kemudian. Kuang Tan tersenyum lebar melihat sikap gadis kecil ini, dia telah bilang, Akaha, Nona jangan berkata begitu, aku hanya sekedar menolongimu buat menangkap kupu-kupu ini ambillah kata Kuang Tan kemudian. Namun Hotiat tetap saja menggeleng dan tidak mau menerima kupu itu. Tidak, aku tidak mau ditolong oleh siapapun juga, aku pun memang tidak membutuhkan pertolonganmu. Engkau yang menangkap kupu-kupu itu, maka telah menjadi milikmu, engkau ambillah buatmu sendiri, aku bisa menangkap kupu-kupu lainnya. Sambil berkata begitu, Hotiat memutar tubuhnya, dia bermaksud kembali ke dalam hutan untuk menemui gurunya. Kuang Tan heran dan mendongkol juga melihat lagak gadis ini, dia tersinggung karena maksud baiknya telah ditolak sedemikian rupa oleh gadis cilik itu. Namun pemuda ini masih tertawa lebar dan katanya, baiklah, jika memang engkau tidak bersedia ku tolong, aku pun tidak akan membantumu menangkap kupu-kupu ini, engkau boleh menangkapnya sendiri. Nah, pergilah kau tangkap lagi. Setelah berkata begitu, Kuang Tan melepaskan kupu yang berada di tangannya, kupunya terbang kembali dengan lincah, ke sana kemari. Hotiat menahan langkah kakinya, dia memandang kepada pemuda itu, kemudian dia menggeleng. Aku sudah tidak menginginkan kupu itu katanya tawar. Ihaha, mengapa begitu tanya Kuang Tan semakin tidak mengerti akan adat gadis kecil ini? Engkau telah mengganggu. Hem, apakah engkau memandang begitu rendah kepadaku, engkau beranggapan aku sebagai gadis yang tidak punya guna tidak bisa menangkap kupu-kupu itu, sehingga perlu engkau yang menolongi aku menangkap kupu-kupu itu. Sekarang, kau lihatlah jika memang aku ingin menangkap kupu-kupu itu, dapat ku lakukan dengan mudah. Tadi memang sengaja aku tidak mau menangkap binatang itu, karena memang kami tengah bermain-main, dan juga memang kupu-kupu itu tidak inginku persakiti. Kau lihatlah. Setelah berkata begitu, tampak si gadis dengan lincah telah melesat. Tubuhnya melompat ke tengah udara ringan sekali, waktu mana kupu-kupu itu sesungguhnya telah pergi cukup jauh. Namun dengan gerakan yang sangat gesit sekali, dia berhasil menangkap kupu-kupu itu. Namun segera dia melepaskannya lagi, dan tubuhnya telah hinggap di atas tanah pula. Nah, kau lihatlah kata Hotiat kemudian. Bukankah jika memang aku menginginkan kupu-kupu itu, aku dapat menangkapnya dengan mudah? Hem, hem, justru memang aku tidak ingin mempersakiti kupu-kupu itu dan sambil berkata begitu, si gadis cemberut sehingga di mata Kuangtan si gadis bertambah cantik saja, manis menawan, dan walaupun dia tengah marah, nada suaranya tetap merdu didengarnya. Jangan marah, nona kata Kuangtan kemudian. Aku tidak marah kata Hotiat dengan muka tetap cemberut mengapa aku harus marah tanda seru. Kuangtan ditanggapi seperti itu, jadi tergagap juga jelas memang dia tidak bisa mengatakan gadis itu tengah marah, dan juga tampaknya gadis ini yang memiliki perangai aneh, pandai sekali berbicara. Hotiat melihat Kuangtan berdiam diri saja, dia memutar tubuhnya lagi hendak berlalu. Kuangtan kaget melihat gadis itu ingin pergi, cepat ga mencegahnya, tunggu dulu nona, tunggu dulu. Hotiat menahan langkah kakinya pula dia menoleh kepada Kuangtan, lalu tanyanya, apa yang hendak kau katakan lagi? Aku, aku Kuangtan jadi gugup, karena dia tidak mengetahui apa yang harus dikatakannya. Sedangkan Hotiat telah berkata dengan suara yang tawar, Hem, apakah engkau ingin ku hormati, ingin ku panggil sebagai susiok, karena engkau adalah adik seperguruan dari guruku? Hem, apakah memang begitu? Muka Kuangtan berubah merah, memang seharusnya, dalam peraturan pintu perguruan manapun juga, seorang keponakan murid harus bersikap menghormat kepada paman gurunya. Sikap menghormat itu sudah menjadi kewajiban dan tidak ada tawar-menawar, sikap yang kurang ajar malah akan membuat seng susu dapat saja menghukumnya menurut peraturan pintu perguruannya. Tetapi Kuangtan mana mau dihormati oleh gadis itu berlebihan malah dia sendiri sesungguhnya tengah mengemban tugas dari gurunya, di mana jika tidak berhasil membuat bantokui sadar dan insyaf akan perbuatan salahnya, kembali ke jalan yang benar, maka dia harus turun tangan membunuhnya. Karena dari itu, bagaimana mungkin dia bisa meminta murid dari suhengnya itu untuk melakukan penghormatan kepadanya? Hotia telah berkata lebih jauh lagi, aku tidak bisa lama-lama di tempat ini, aku harus pergi, jika memang engkau tidak ada kata yang hendak kau katakan, aku ingin pergi tampaknya Hotia tidak sabar sekali. Kuangtan jadi gelagapan. Yang terpenting baginya adalah dapat bercakap-cakap dengan gadis itu. Tunggu dulu, memang ada yang ingin kukatakan kepadamu tata Kuangtan pada akhirnya. Ya, katakanlah kata Hotia dengan muka yang cemberut. Di mana kah bansu heng tanya Kuangtan kemudian? Guruku. Ya mengangguk Kuangtan. Ada apa engkau menanyakan guruku balik tanya Hotia dengan bola matanya yang begitu jeli memandang kepada Kuangtan, tampaknya dia bercuriga. Ada yang hendak ku sampaikan padanya, kata Kuangtan kemudian. Hem, apakah engkau memang hendak mengancamnya seperti dulu itu tanya Hotia dengan suara yang sinis sekali? Bukan, ada yang hendak ku katakan kepadanya, kata Kuangtan pula. Hem, guruku tidak mau bertemu dengan kau. Kata guruku, kau seorang yang licik di mana engkau telah memperoleh kasih sayang yang berlebihan dari gurumu, sehingga engkau manja dan memperoleh warisan ilmu yang lebih banyak dari guruku. Tetapi engkau jangan harap dengan memiliki ilmu yang lebih tinggi dari guruku, akan dapat menguasai guruku itu. Mendengar perkataan Hotiat seperti itu, Kuangtan tertawa. Bukan itu maksudku katanya, tetapi yang sesungguhnya aku hendak membicarakan sesuatu yang sangat penting sekali, di mana kami hendak merundingkan sesuatu mengenai pintu perguruan kita. Hotiat memandang ragu, sebagaimana diketahui, Bantok Kui bimbang untuk mematuhi janjinya, guna kembali ke jalan yang benar dan insap, di samping itu juga memang dia merasa iri dan dengki kepada adik seperguruannya, dia memiliki hati yang jelus, karena adik seperguruannya itu telah menerima kepandayan dan ilmu yang jauh lebih banyak dari guru mereka, sehingga Bantok Kui merasakan gurunya itu memilih kasih dalam mendidik muridnya. Dengan begitu hal tersebut, mengenai perasaan tidak puasnya terhadap sutenya itu, seringkali diutarakannya kepada muridnya, yaitu Hotiat, dan Hotiat jadi memiliki perasaan tidak menyukai kepada Kuangtan. Apalagi memang dia pernah menyaksikan betapa Kuangtan dengan menggunakan kekerasan telah menekan gurunya, memaksa gurunya buat bersumpah. Dengan demikian, menimbulkan sikap antipati yang sangat mendalam di hati gadis itu. Kuangtan sendiri pun telah menduganya, bahwa Suhengnya itu tentu akan berusaha memojokannya di mata muridnya. Dengan melihat sikap dari Hotiat saja, dia telah mengetahui bahwa Hotiat memiliki perasaan tidak senang kepadanya. Karena dari itu, dia telah berusaha untuk memberikan pengertian kepada keponakan muridnya itu, memang sebenarnya dia bermaksud hendak bertemu dengan Suhengnya dan juga dia bermaksud untuk sekali lagi menasehati Suhengnya itu jika memang Suhengnya bersikeras maka di waktu itu dia akan turun tangan keras buat menghajarnya. Dan jika memang Suhengnya itu tidak mau juga insyaf, maka dia akan membunuhnya itu adalah perintah dari guru mereka, dan inilah pesan terakhir dari guru mereka. Dengan demikian membuat dia harus melaksanakannya. Namun kenyataan yang ada memperlihatkan, tampaknya sulit sekali buat Kuangtan dapat membujuk Suhengnya itu dengan care yang baik. Di mana dia bisa menarik Suhengnya yang terlanjur telah menjadi seorang tokoh iblis yang berasal dari golongan hitam itu, karena dari itu, hatinya jadi bimbang sekali waktu melihat sikap yang diperlihatkan Hotiat. Dia juga memikirkan, tentunya Hotiat memerlukan sekali bimbingan gurunya itu. Dan juga, jika sampai Suhengnya itu dibunuh, maka berarti akan membuat gadis itu selanjutnya tidak memperoleh petunjuk dari gurunya itu lagi, dan ini berarti akan sangat merugikan gadis kecil itu. Tetapi, tentu saja pesan terakhir dari gurunya merupakan perintah yang tidak dapat diabaikan dan juga tidak bisa dilalaikan, jika saja memang Bantokui tidak mau tersadar dari kekeliruannya, dia harus dibinasakannya. Dan memang Kuangtan akhirnya mengambil keputusan yang tetap. Di saat itu terlihat Hotiat juga sangat khawatir sekali. Sikap marah dengan muka cemberut seperti itu, hanya untuk melampiaskan perasaan tidak senangnya. Akan tetapi di hati kecilnya, dia menguatirkan sekali keselamatan gurunya, karena dia mengetahui bahwa Kuangtan, paman gurunya ini, sute dari suhunya, memang memiliki kepandayan yang berada di atas tingkat kepandayan gurunya. Jika saja Kuangtan bermaksud hendak membinasakan gurunya, Bantokui akan memperoleh banyak kesulitan, memang buat membunuh Bantokui tidak akan mudah dilakukan Kuangtan tetapi jika mereka bertempur, tentu akan membuat gurunya itu pasti terluka lagi seperti dulu. Kalau hal itu terjadi, tentu dia akan menghadapi kesulitan yang tidak kecil. Kuangtan waktu itu telah berkata dengan sabar, Nona, sesungguhnya aku bermaksud baik pada gurumu. Percayalah, aku sama sekali bukan bermaksud buruk kepada gurumu. Sekarang kau beritahukanlah kepada gurumu, bahwa aku ingin bertemu dengannya. Guruku tidak mau bertemu dengan kau lagi. Kata hotia tambah cemberut, jika ada kata yang ingin kau katakan, cukup kau beritahukan kepada aku. Tetapi ini adalah urusan pintu perguruan kami, dengan demikian, mana mungkin aku memberitahukan kepadamu. Kata Kuangtan tetap sabar. Aku adalah muridnya, jadi masih terhitung sebagai orang pintu perguruan kita, maka jika engkau memberitahukan kepadaku, dan nanti aku yang akan menyampaikannya, ku kira itu tidak menyalahi peraturan pintu perguruan kita. Nona benar Kuangtan jadi kikuk dan mendongkol. Karena biar bagaimana dia merasa si gadis ini keterlaluan. Sudah jelas dia adalah susioknya, sudah tidak memperlihatkan sikap menghormat kepada orang yang lebih tinggi tingkat kedudukannya, malah gadis ini telah bersikap seenaknya sendiri. Mana mungkin dia bisa mengatakannya kepada gadis itu, karena gadis tersebut terhitung merupakan tingkat kedua dari dirinya, dan ini adalah urusan langsung dengan suhengnya urusan yang menyangkut dengan pesan terakhir dari guru mereka. Dengan sendirinya, Kuangtan telah mendongkol juga, dia bilang lagi, jika memang Nona keberatan buat, memberitahukan pada gurumu, biarlah aku sendiri yang akan pergi menemuinya setelah berkata begitu. Kuangtan memperlihatkan sikap seperti juga hendak pergi memasuki hutan itu, untuk mencari sendiri bantok kuih. Hotia terkejut tiba dia melompat dan menghadang di depan Kuangtan. Kau tidak boleh masuk katanya, kau tidak boleh memasuki hutan itu. Kenapa tanya Kuangtan sambil mengawasi gadis itu dengan tersenyum sabar? Mengapa aku tidak boleh memasuki hutan itu? Hem, jika memang engkau memasuki hutan itu, aku akan menyerangmu, kata Hotiat. Kuangtan berpikir, bahwa sikap gadis ini benar sangat aneh sekali, kukauai dan juga agak kurang ajar. Tetapi dia masih menahan diri dan telah memandang dengan tetap tersenyum, malah dia telah bilang, jika memang Nona mengambil sikap seperti ini, maafkanlah, untuk selanjutnya, aku pun tidak bisa menghormatimu. Muka Hotiat memerah, dia mendongkol dan tambah khawatir, yang membuat dia mendongkol, karena Kuangtan hendak memasuki hutan itu dan ingin mencari gurunya, walaupun dia telah mencegahnya, tampaknya Kuangtan sulit dicegah dan mungkin tidak akan memaksa masuk ke dalam hutan tersebut. Juga dia berkhawatir karena jika memang Kuangtan memaksa untuk masuk ke dalam hutan, pasti dia tidak berdaya buat menahannya biarpun dia mengeluarkan seluruh ilmu silat yang dimilikinya, tidak nanti dia bisa menghadapi dan menandingi kepandaian susoknya itu. Karena dari itu, dia telah memandang dengan sorot metu yang tajam ragu, namun tekatnya telah bulat, walaupun bagaimana, dia harus menahan Kuangtan agar Seng Susyok ini tidak memasuki hutan itu buat mencari bantok Kui, gurunya. Jika memang engkau tetap tidak mau pergi dari tempat ini, aku akan menyerangmu, biarlah aku akan mengadu jiwa denganmu seru Hotiat pada akhirnya dengan dekat. Hahaha MMMM, jika begitu, berarti engkau sudah tidak mematuhi dan mentaati akan peraturan di dalam pintu perguruan kita, kata Kuangtan pada akhirnya sambil memperlihatkan sikap bersungguh. Dan engkau, sebagai keponakan murid, berani bersikap seperti ini di hadapan susyokmu. Tetapi engkau sendiri yang memaksa aku bertindak seperti ini. Aku sudah mengatakan bahwa guruku tidak bersedia bertemu denganmu akan tetapi engkau tetap memaksa. Dengan demikian, jelas engkau memang hendak mencari gara dengan guruku, dan engkau sendiri yang akan bertindak sewenang, karena engkau mengetahui bahwa guruku itu tidak bisa menandingimu, dan engkau hendak memaksanya terus agar dia menuruti akan perintah dan kehendakmu. Kuangtan tersenyum. Semua ini bukan atas kehendakku, tapi adalah pesan dari Suchou, kakek gurumu, guru kami yang telah meninggalkan pesan dan perintah ini. Dengan demikian, aku harus melaksanakan perintah suhuku sebaiknya. Nah, nona manis, jika memang engkau tidak mau juga menyingkir, biarlah aku akan memaksa untuk masuk ke dalam hutan itu, jika memang engkau tetap tidak. Memperbolehkan aku untuk bertemu dengan gurumu, maka biarlah aku akan memaksa dengan kekerasan. Muka gadis itu berubah memerah, dia berkata, engkau tidak tahu malu. Sudah ku katakan berulang kali bahwa guruku tidak mau bertemu dengan engkau, tetapi kenyataan engkau tetap memaksa sungguh tidak tahu malu. Hem, sungguh tidak tahu malu. Aku benci padamu teriak si gadis kemudian dengan suara yang berang. Kuang Tan tersenyum melihat lagak gadis itu, dia telah bilang, biarlah nona membenciku karena aku walau bagaimana harus melaksanakan perintah guruku. Nah, aku mohon dengan hormat, agar nona menyingkir karena jika masih tidak mau menyingkir membuka jalan buatku, aku akan memaksa untuk masuk ke dalam hutan itu sambil berkata begitu, tampak kuang Tan bersiap-siap akan menerobos. Tetapi Hotiat yang jadi semakin berkhawatir untuk keselamatan gurunya, karena dia berpikir jika sampai Kuang Tan telah sempat memasuki hutan itu dan bertemu dengan gurunya, tentu mereka akan bertempur. Dan Hotiat khawatir kalau-kalau gurunya nanti terluka atau terbinasa di tangan Kuang Tan, dengan disertai suara erangan marah, di mana dia telah membentak nyaring sekali, dan muka merah padam karena marah, tampak Hotiat telah menerjang kepada Kuang Tan, dia menghantam dengan tangan kanannya, sehingga kepalan tangannya yang kecil mulus itu meluncur ke arah muka Kuang Tan. Sedangkan Kuang Tan tersenyum mengawasi datangnya serangan dari si gadis, dia telah memiringkan kepalanya, maka dia berhasil berkelit dari pukulan tangan Hotiat. Malah, berbareng tubuhnya tahu telah melesat di samping. Tubuh si gadis, dia telah melewati gadis tersebut gesit sekali dia telah meninggalkan si gadis. Hotiat kaget tidak terkira waktu memperoleh kenyataan Kuang Tan telah menerobos penjagaannya, di mana tampak Kuang Tan telah berkelebat melewati sisi samping dirinya, baru saja dia hendak memutar tubuhnya untuk menyerang lagi, di waktu itu tampak Kuang Tan telah tertawa dan berkata, selamat tinggal nona manis sampai bertemu lagi. Hotiat melihat tubuh Kuang Tan berkelebat dengan cepat sekali memasuki hutan itu. Dia jadi tambah khawatir dan dekat, dia berteriak aku benci. Aku benci kepadamu, akan kubunuh kau dan gadis itu telah mengejarnya. Tetapi Kuang Tan bergerak cepat sekali, dalam waktu yang singkat Kuang Tan telah meninggalkan gadis itu cukup jauh. Hotiat mengejar dengan sekuat tenaga, tetapi tidak berhasil, sebab waktu itu tubuh Kuang Tan berkelebat sangat lincah, sehingga dia telah meninggalkan gadis itu jauh sekali. Dalam keadaan seperti itu terlihat betapapun juga Kuang Tan memang berusaha tidak mau melayani gadis kecil itu. Sedangkan Kuang Tan sendiri setelah berlari menerobos masuk ke dalam hutan, akhirnya melihat seseorang yang tengah duduk menyender di bawah sebatang pohon, dengan sepasang metu, terpejamkan. Dia juga mengenali bahwa orang itu tidak lain dari Ban Tok Kui. Ban Tok Kui waktu itu tengah memejamkan matanya, dia memang tengah beristirahat dan membiarkan muridnya. Pergi main-main untuk menangkap kupu-kupu. Di waktu itulah Kuang Tan telah memangginya. Ban Suheng. Panggilan Kuang Tan itu membuat Ban Tok Kui menoleh sambil membuka matanya, dia terkejut melihat diri Kuang Tan tahu-tahu telah berada di sisinya. Dan dia memandang sekelilingnya, dia tidak melihat muridnya, entah hotiat berada di mana, gesit sekali Ban Tok Kui melompat berdiri. Hem, engkasutek katanya kemudian dengan suara yang tawar. Ia menyahuti Kuang Tan. Dan dia telah merangkapkan kedua tangannya, memberi hormat kepada Suhengnya itu. Apakah selama ini Suheng baik-baik saja? Bukan. Waktu itu terlihat Ban Tok Kui telah memiliki perasaan tidak enak, karena dia menyadari, tentunya Suhengnya ini datang buat mendesaknya lagi. Dia telah memperdengarkan suara tertawa dingin. Baik. Dan, apa yang hendakkah sampaikan kepadaku dengan kedatanganmu yang demikian tiba-tiba? Tentunya engkau memiliki urusan, sehingga engkau mencariku. Kuang Tan menganggup ya, memang ada sesuatu yang hendak Suheng tanyakan kepadamu, Suheng jawab Kuang Tan. Apa itu tanya Ban Tok Kui sambil mengawasi Kuang Tan dengan tajam, dan juga dalam keadaan bersiap-siaga, untuk sewaktu-waktu menerima serangan dari Suhengnya ini? Katakanlah. Apa yang hendak kau tanyakan kepadaku? Kuang Tan tidak segera menyahuti, dia mengawasi Suhengnya itu. Dia memperoleh kenyataan bahwa Suhengnya dingin tidak memperlihatkan perasaan apapun juga, tawar sekali, malah dilihat dari sikapnya itu, tampaknya dia memang tengah berwaspada untuk bertempur. Karenanya telah membuat Kuang Tan juga bersiap-siap, Suhengnya ini memiliki tangan yang sangat beracun sekali, juga memang ilmu silatnya Lihai, dia akhirnya menyahuti, yang hendak Sute tanyakan adalah mengenai tujuh orang-orang bengkau, yang konon menurut cerita mereka, yang melukai mereka tidak lain dari Suheng, apakah yang mereka ceritakan itu benar adanya? Ban Tok Kui mengangguk segera, dia tidak tampak ragu, karena memang dia telah menduga sebelumnya, bahwa yang akan ditanyakan oleh Kuang Tan tentu ketujuh orang bengkau yang telah dilukainya itu. Sedikit pun memang tidak salah. Benar, aku yang telah melukainya, dan sekarang, apa yang kau kehendaki? Aku memang yang telah melukainya. Kuang Tan tetap memperlihatkan sikap sabar, dia bilang, dan seperti yang telah Suheng janjikan, justru Suheng tidak akan sembarangan melukai orang, namun kenyataannya yang ada justru lain, di mana Suheng telah melukai ketujuh orang bengkau. Tahukah Suheng, bahwa bengkau tengah berjuang dengan gigih buat menghadapi pasukan tentara kerajaan, guna membela rakyat yang tertindas? Hem, dengan dilukainya ketujuh orang bengkau itu, berarti bengkau telah kekurangan tujuh tenaga yang mungkin bisa membuat bengkau lebih kuat. Tetapi mereka itu orang kurang ajar, kata Ban Tok Kui dengan suara yang tawar. Orang-orang kurang ajar? Apa maksud Suheng? Tanya Kuang Tan kemudian. Mereka berusaha mengganggu ku. Sesungguhnya, ketika bertemu dengan mereka, aku telah memutar tubuh dan hendak berlalu mengajak Tiat Jie, muridku, agar tidak berpapasan muka dengan mereka. Namun justru mereka itu yang telah mengejarku, dan juga telah mengatakan beberapa patah perkataan yang sangat kurang ajar sekali, di mana mereka juga bersikap terlalu menghina diriku. Apakah dengan begitu, aku tidak pantas jika menghajar mereka, agar di lain waktu mereka tidak berlaku kurang ajar pula? Dan engkau tidak boleh selalu memberatkan diriku saja. Ingat, aku adalah Suhengmu. Dan tentu saja, apa yang telah ku janjikan, akan ku lakukan dengan sebaik-baiknya. Tetapi, jika memang engkau terlalu mendesak, hem, hem, tentu saja aku tidak bersedia melaksanakannya, karena aku tidak mau dikendalikan oleh kau. Dan juga, jika memang engkau belum mengetahui, aku akan memberitahukannya, bahwa tidak semua orang bengkau itu terhormat dan lebih baik dari diriku, karena di antara mereka justru terdapat banyak sekali yang memiliki jiwa yang kotor dan rendah. Tahukah engkau, apa maksud ketujuh orang bengkau itu berusaha menahan diriku, dengan alasan mereka sebagai orang bengkau, maka mereka hendak memeriksa diriku dan muridku mereka tergiur melihat muridku maka mereka mencari-cari alasan belaka. Waktu berkata seperti itu, tampak bantok kuih tengah diliputi penasaran dan murka. Kuang Tan tersenyum. Tetapi, jika memang mulut ketujuh orang bengkau itu kurang ajar dan bersikap tidak baik pada Suheng, tidak semestinya pula mereka itu dilukai dengan mempergunakan racun yang bekerja hebat. Bukankah cukup jika memang Suheng mengajar adat pada mereka secukupnya saja, tanpa perlu mempergunakan racun? Mendengar Kuang Tan membela ketujuh orang bengkau yang telah dilukainya, hati bantok kuih semakin tidak enak, dia telah bilang, memang biar bagaimana di antara kita berdua tidak mungkin terdapat kecocokan, engkau tentunya akan tetap mengotot dan bersikeras buat membela orang-orang bengkau. Karena, apa yang ku dengar selama ini, justeru engkau telah diangkat dan menjadi tabib resmi di bengkau. Tetapi semua peristiwa yang terjadi pada orang-orang bengkau itu, tidak bisa engkau campur-baurkan dengan urusan kita. Kita memang memiliki urusan, tetapi urusan itu adalah urusan di dalam pintu perguruan kita. Jika memang engkau menghendaki agar aku kembali ke jalan yang baik, tentunya engkau pun harus memperhatikan sikap dan sepak terjangkuh dari segala sudut. Jangan begitu aku melukai seseorang, segera engkau menuduh aku yang selalu mencari gara pada mereka. Hem, di dalam hal ini jelas bahwa engkau selalu berat sebelah dan sengaja ingin menekanku. Terus terang saja, jika memang engkau pun keberatan buat memberikan kau hoatmu kepada ku itu pun tidak menjadi persoalan aku tidak akan memaksanya. Dan juga, jika engkau tidak bersedia untuk membiarkan aku hidup terus, Baiklah, aku akan memergunakan seluruh kemampuanku mari kita mengadu ilmu dan kekuatan, aku ingin melihat sampai berapa jauh kepandayan yang kau miliki. Setelah berkata begitu, tampak bantok kui bersiap-siap, dia menantang dengan muka yang merah padam. Kuang Tan menggelengkan kepalanya, dia bilang, Suheng jangan salah paham, Walaupun bagaimana Suheng bermaksud baik, karena Suheng menghendaki agar Suheng kembali ke jalan yang benar, meninggalkan lembaran hitamu, jika memang Suheng masih bersikeras dan juga dengan sikap Suheng yang bengis dan tangan Suheng yang beracun, maka terpaksa Suheng harus mematuhi dan melaksanakan perintah Suhu karena biar bagaimana, keselamatan umum yang dipentingkan. Dan sambil berkata begitu, Kuang Tan memandang tajam sekali kepada Suhengnya. Sebelum bantok kui sempat menyahuti di waktu itu tampak Hotiat tengah berlari menghampiri kepada mereka, malah dari jauh Hotiat telah berseru, Suhu, biarlah aku yang menghajar dia, dan begitu tiba di dekat gurunya, memang benar Hotiat telah menjejakan kedua kakinya, tubuhnya dengan ringan sekali mencelat ke tengah udara, di mana sepasang tangannya telah digerakkan, dia telah menghantam kuat sekali kepada Kuang Tan dengan mempergunakan seluruh kekuatan yang ada padanya. Namun Kuang Tan mana memandang sebelah mata pada serangan gadis cilik itu. Karena kepandayan Hotiat memang belum seberapa, dan juga tenaga dalamnya juga belum terlatih mahir. Maka Kuang Tan telah berdiam diri saja, dia tidak berusaha berkelit, dia membiarkan dadanya. Dihantam oleh kepalan tangan Hotiat yang putih mulus dan berukuran kecil. Di waktu itu Bantokui hendak menahan keinginan muridnya menyerang Kuang Tan. Namun terlambat. Kepalan tangan Hotiat telah menghantam kuat dada Kuang Tan, sedangkan Kuang Tan sama sekali tidak berusaha menghindar dan mengelap. Di waktu itulah terdengar suara, buk dan tampak gadis kecil itu menarik kaget tangannya, dia menjerit. Aduh kesakitan, karena kepalan tangannya telah menghantam dada Kuang Tan yang dirasakannya sangat kuat dan keras melebih baja, sehingga tenaga pukulannya itu seperti juga mental kembali kepadanya, membuat dia kesakitan bukan main. Dalam keadaan seperti itu, Kuang Tan rupanya telah mengerahkan tenaga dalamnya, menyalurkan sinkangnya melindungi dadanya dan dia telah membuat dadanya itu jadi terlindung dari hantaman kepalan tangan si gadis kecil tersebut, di mana dia membiarkan si gadis kecil itu menghantam dadanya. Dengan demikian telah membuat kepalan tangan dari Hotiat yang mengenai dadanya jadi sakit luar biasa. Ternyata kepalan tangan Hotiat telah memerah bengkak. Dan Bantokui tidak tinggal diam, dia melompat ke dekat muridnya untuk memeriksa kepalan tangan muridnya yang memerah bengkak itu. Hem, engka sendiri terhadap seorang gadis kecil yang tidak berdaya, telah melayani dengan kejam seperti ini mendesis Bantokui dengan suara mengandung kegusaran. Memang Bantokui sangat memanjakan sekali muridnya, dia sangat-sangat sayang pada Hotiat. Dengan demikian, hatinya sakit sekali melihat tangan Hotiat membengkak seperti itu. Karenanya, dia pun telah bertekad, jika memang keadaan memaksa, dia akan mengadu jiwa dengan sutenya, yang usianya masih begitu muda. Dan yakin, biarpun kepandayan Kuangtan lebih tinggi dari kepandayanya, akan tetapi pengalaman bagi sutenya masih lebih sedikit. Dan dia menang pengalaman, maka dia yakin, jika saja dia mempergunakan seluruh kepandayanya buat mengadu jiwa, tentu dia akan dapat menghadapi sutenya itu. Dan jika memang dia terluka, tentu sutenya itu sedikitnya akan terluka juga, karena dari itu Bantokui telah bersiap buat menyerang. Kuangtan telah berkata dengan sikap menyesali maafkanlah Suheng, aku tidak menyangka akan berakibat begitu hebat. Sambil berkata begitu, tampak Kuangtan telah mengeluarkan bungkusan obatnya, dia mengambil semacam obat yang diangsurkan kepada Suhengnya, katanya lagi, burahkan obat ini kepada kepalan tangannya, tentu akan hilang rasa sakitnya. Bantokui dengan muka merah padam tidak mau menyambuti obat itu, dia hanya menguruti perlahan jalan darah di kepalan tangan Hotiat, kemudian tanyanya, apakah rasa sakit telah berkurang tanda seru. Hotiat meringis saja dan mengangguk perlahan, juga air matanya sudah tidak bisa dibendungnya. Di waktu itulah, dia telah berkata dengan suara yang mengandung kekhawatiran buat gurunya. Suhu harus hati menghadapi dia. Bantokui mengangguk, dan dia berhenti menguruti kepalan tangan muridnya, tahu, dalam keadaan masih berjongkok tubuhnya melesat sangat cepat ke arah Kuangtan, dan dia telah menghantam dengan tangan kanannya. Apa yang dilakukannya itu memang sangat cepat luar biasa dan juga jarak mereka dekat sekali. Kuangtan merasakan sambaran angin serangan yang dasyat dari kepalan tangan Suhengnya, dia telah berseru nyaring, kemudian mengelak dengan segera. Gerakan tubuhnya begitu cepat sekali, dia memang berhasil mengelakkan serangan dari Suhengnya, namun dia tidak membalas menyerang. Sedangkan Bantokui yang gagal dengan terjangannya, tahu telah memutar tubuhnya, di mana dia lelah menyerang lagi lebih dasyat, sekarang dia dalam keadaan berdiri tegak, serangan yang dilakukannya memang sangat luar biasa sekali. Buk dia telah menghantam lengan Kuangtan. Memang di waktu itu, karena cepatnya datang serangan. Bantokui, dan juga Kuangtan tengah menguatirkan. Kepalan tangan Hotiat, di mana dia masih mencekal obat yang hendak diberikannya kepada gadis itu, membuat gerakannya berayal dan dia tidak bisa menghindarkan serangan. Dan tangan Bantokui lengannya telah terhajar, menimbulkan rasa sakit yang bukan main, kulit tangannya itu juga telah membengkak, karena terkena racun. Tetapi Kuangtan tidak kerubuh, dia hanya memutar tubuhnya menyingkir ke samping, mencegah jangan sampai. Bantokui mempergunakan kesempatan tersebut, membarengi dengan serangan susulannya. Sedangkan Bantokui yang melihat serangannya itu berhasil, cepat sekali menyusuli dengan hantaman berikutnya. Dia telah menyerang dengan kuat sekali. Dalam keadaan seperti itu, dia semakin bersemangat, dan juga setiap serangannya itu disertai dengan lewekang yang dasyat, sehingga pada kulit telapak tangannya itu tampak memerah mengandung racun, dan sinar hijau menunjukkan bahwa racun yang mengendap pada telapak tangannya itu merupakan racun yang sangat dasyat. Beruntun Kuangtan bertelit dari serangan Suhengnya, sejauh itu Kuangtan tidak membalas menyerang, dia hanya berseru berulang kali, teriaknya. Suheng, hentikanlah, jangan memaksa aku turun tangan. Namun Bantokui tidak mengacuhkan teriakan Kuangtan, malah dia telah menyerang terus semakin dasyat. Akhirnya, waktu Kuangtan merasakan napasnya itu sesak dan hawa racun yang amis semakin menguasai pernapasannya. Kuangtan tak bisa berdiam diri terus hanya berkelit dan mengolak belaka. Maka setelah lewat beberapa jurus lagi, Kuangtan merubah kera bersilatnya, di mana dia beberapa kali balas menyerang. Serangan balasan yang dilakukan oleh Kuangtan bukan serangan sembarangan, karena dialelah menyerang dengan jurus-jurus ilmu pukulan guntur. Kuangtan telah memperoleh petunjuk langsung dari Tio Sam Hong, dan juga petunjuk dari Tio Bukie, dengan demikian membuat dia memperoleh kemajuan yang pesat sekali. Sekarang gak menyerang dengan bersungguh-sungguh, sehingga membuat dia dapat mendesak Bantokui setelah lewat beberapa jurus kemudian. Namun Bantokui juga berlaku nekat, dia berulang kali telah menyerang dengan hebat, seperti sudah tidak memikirkan keselamatan dirinya, karena memang tampaknya dia hendak terluka bersama dengan lawannya. Karena dari itu, setiap kali dia berkelit atau mengelak dari serangan Kuangtan, dia selalu membalas menyerang lagi dengan dasyat. Dengan demikian, kedua kakak adik seperguruan itu telah bertempur dengan hebat sekali. Dan juga tampaknya mereka benar memiliki kepandayan yang sama tinggi. Jika saja Kuangtan memiliki kepandayan yang lebih banyak dibandingkan dengan Bantokui, tetapi bicara soal pengalaman justeru Kuangtan masih berada di bawah kakak seperguruannya itu, membuat mereka jadi memiliki kelemahan dan kelebihan masing-masing. Di waktu Kuangtan juga melihat kenekatan dan kakak seperguruannya itu, dia mengempos semangatnya. Sedapat mungkin sesungguhnya dia tidak mau melukai kakak seperguruannya, akan tetapi justeru setiap serangan yang dilakukan oleh Bantokui memaksa dia harus mempergunakan ilmu andalannya. Dengan demikian Kuangtan pada saat itu telah mempergunakan seluruh sinkang yang dimilikinya. Dia telah membuat beberapa tempat yang terkena serangannya menjadi hangus juga, telah dua batang pohon yang terkena hantaman Kuangtan yang menjadi hangus serta tumbang. Hotiat menyaksikan dari pinggir jalan pertempuran itu, dia seperti juga telah melupakan rasa sakit pada pergelangan tangan dan kepalan tangannya. Dia memandang dengan penuh kekhawatiran karena dia khawatir sekali akan keselamatan gurunya. Untuk membantui, tentu saja dia tidak memiliki kemampuan, karena memang dia memiliki kepandayan yang tidak seberapa, maka dia hanya menyaksikan saja jalannya pertempuran tersebut, di mana dia bertekad di dalam hatinya, jika gurunya terluka dan dirubuhkan oleh Kuangtan, maka gadis kecil ini pun akan mengadu jiwa dengan Kuangtan. Sesungguhnya, di dasar hati si gadis telah terdapat perasaan kagum pada Kuangtan. Dia melihat usia Kuangtan yang begitu muda, namun memiliki kepandayan yang sangat tinggi. Juga Kuangtan merupakan seorang pemuda yang tampan gagah, dengan demikian, dia merasa kagum pada susyoknya. Akan tetapi justru karena gurunya selalu didesak oleh Kuangtan, telah timbul juga rasa bencinya. Dan rasa benci itu meluap sedemikian rupa, karena memang dia tidak berdaya buat menolongi gurunya. Sedangkan waktu itu Bantokui merasakan napasnya memburu keras sekali, dia telah berusaha untuk menyalurkan tenaga dalam buat mengatur jalan pernapasannya, akan tetap saja tidak berhasil, karena dia terus juga terdesak dengan hebat. Malah di waktu itu juga terlihat nyata sekali, bahwa tidak lama lagi, jika keadaan seperti itu berlangsung terus, tentu dia akan kena dirubuhkan oleh Kuangtan. Karena menyadari dirinya terancam kena dirubuhkan sutainya, dengan segera dia mengerahkan dan mengempos seluruh tenaga luekangnya dan dia pun mengeluarkan jurusilmu simpanannya. Memang di waktu itu Bantokui telah melancarkan serangan yang mengajak adu jiwa pada lawannya. Dia akan merasa puas, biarpun dia dilukai oleh adik seperguruannya itu, asal dia dapat membunuh adik seperguruannya. Kuangtan sendiri semula bertempur dengan hati agu, dia masih selalu berseru. Suheng, engkau terlalu memaksa diriku, aku telah mengajak engkau untuk kembali ke jalan yang lurus, ternyata memang engkau lebih ingin memilih jalan yang sesat, memaksa aku harus melaksanakan perintah Suhau, apakah engkau benar sudah tidak bisa merubah keputusanmu itu? Atau memang hatimu sudah keras membatu tanda seru? Tetapi seruan dari Kuangtan tidak ditanggapi oleh Bantokui. Selalu saja, jika Kuangtan tengah berseru seperti itu tampak Bantokui malah menyerangnya semakin hebat. Dengan demikian membuat Bantokui dapat mendesak sementara pada lawannya. Akhirnya setelah memperoleh kenyataan Bantokui tidak bisa dibujuknya, tampak Kuangtan telah mengerahkan tenaga sinkangnya, dia telah mengeluarkan jurus terhebat dari pukulan gunturnya, sehingga dari kedua tangan Kuangtan telah mengalir kekuatan tenaga dalam yang luar biasa hebatnya, juga sangat panas sekali. Begitu Kuangtan mempergunakan jurus pukulan gunturnya yang terhebat, maka Bantokui jadi tambah terdesak, dia seperti sudah tidak berdaya untuk balas menyerang karena dia selain hanya berkelit ke sana kemari, dan dia juga tidak bisa maju terlalu dekat pada Kuangtan, disebabkan hawa panas yang luar biasa selalu meluncur keluar dari telapak tangan Kuangtan. Hotiat melihat keadaan gurunya seperti itu, jadi tambah khawatir akhirnya dia telah berseru, suhu, menyingkir saja. Tetapi teriakan Hotiat mana bisa didengar lagi oleh Bantokui yang tengah sibuk untuk melayani serangan yang dilakukan Kuangtan. Dia tampak mulai gugup, karena terdesak semakin hebat, di waktu itu juga tampak jelas sekali, bahwa napas Bantokui memburu keras, di sekujur tubuhnya mengalir keringat yang membasai bajunya. Dia juga tidak selincah tadi lagi. Kuangtan sendiri, semakin lama bertempur semakin bersemangat. Memang dia kalah pengalaman dibandingkan dengan suhengnya itu, namun toh dia memiliki ilmu silat yang sengaja diciptakan oleh guru mereka, buat menindih ilmu silat yang dimiliki Bantokui. Hal itu disebabkan guru Kuangtan yakin suatu saat, justru Kuangtan akan bertempur hebat sekali dengan Bantokui. Maka guru mereka telah mempelajari seluruh ilmu yang pernah diwariskan kepada Bantokui. Dia telah menciptakan ilmu silat baru, buat menindih seluruh kelemahan dari ilmu silat yang pernah diwariskannya kepada Bantokui. Bantokui sendiri yang semakin lama semakin terdesak sehingga boleh dibilang dia sulit sekali bernapas, jadi kalap. Namun dalam kekalapannya itu, dia tidak berdaya buat balas menyerang sedangkan untuk berkelit atau mengelak dari setiap serangan yang dilakukan Kuangtan saja, dia sudah sibuk bukan main. Dengan demikian membuat Bantokui berulang kali mengeluarkan seruan tertahan, karena beberapa kali dia hampir terhantam telak oleh pukulan guntur Kuangtan. Waktu pertempuran itu tengah berlangsung terus selama beberapa puluh jurus lagi, terlihat Kuangtan masih merasa belas kasihan kepada Suhengnya, tegurnya sambil menghantam dengan tangan kanannya, apakah Hengkau tetap tidak mau mematuhi perintah terakhir dari Suhutanyanya? Bantokui tidak menyahuti. Dalam kalapnya, dia telah menyalurkan seluruh tenaga dalam dan racun yang terhebatnya pada kedua telapak tangannya. Serangan yang kali ini dilakukan oleh Bantokui memang luar biasa. Angin terangan itu menyiarkan bau amis yang bukan main, Kuangtan tidak mau mengadu kekerasan dengan lawannya, karena dia menyadari telapak tangan Suhengnya ini memang beracun. Jika sampai telapak tangan mereka saling sentuh, sedangkan di waktu itu Suhengnya tengah mengerahkan seluruh racun di telapak tangannya, tentu saja membuat dia yang akan menderita kerugian, Itulah sebabnya Kuangtan telah mengelak sambil membarengi dengan tangan kanannya telah menghantam dengan jurus guntur menghanguskan bumi maka sepasang tangannya telap sekali telah menghantam punggung Bantokui. Buk kuat sekali punggung Bantokui kena dihantamnya, dan hantaman itu telah membuat Bantokui terhuyung beberapa langkah ke depan, dia juga telah mengeluarkan seruan kesakitan. Tampak dia berusaha mengempos semangatnya untuk membendung hawa panas pada punggung yang telah hangus itu, namun dia tidak berhasil karena dia terguling juga. Menyaksikan keadaan gurunya seperti itu Ho Tiat mengeluarkan seruan dan menangis, dia memburu dan memeluk tubuh gurunya, sambil sesambatan. Kuangtan berdiri di tempatnya dengan sikap menyesal, karena dia telah menurunkan tangan begitu keras kepada suhengnya. Dia benar-benar terpaksa sekali. Ho Tiat setelah menangis sekian lama, akhirnya telah mengangkat kepalanya, dia memandang kepada kuangtan dengan sepasang metu digenangi air meta, mengandung kebencian yang sangat. Manusia keji, terhadap suhengmu sendiri engkau telah menurunkan tangan demikian telengas, manusia tidak tahu malu memaki Ho Tiat di antara isak tangisnya. Bantok Kui mengerang menahan sakit, dia memejamkan matanya, berulang kali dia masih berusaha menyalurkan kekuatan tenaga dalamnya, namun dia gagal, tetap saja, jantungnya telah ikut hangus sebagian akibat dari gempuran yang dilakukan kuangtan tadi, sehingga keadaan Bantok Kui waktu itu sangat parah sekali, karena dia telah terluka di dalam yang tidak ringan. Suhu memanggil Ho Tiat berulang kali di antara isak tangisnya. Bantok Kui hanya mengerang saja. Di kala itu terlihat Ho Tiat telah menggoyangkan tubuh gurunya, dia melihat sepasang metu gurunya dipejamkan dan dari mulutnya terdengar suara rintihan yang perlahan. Suhu, apakah lukamu sangat berat sekali? Tanya Ho Tiat pula. Bantok Kui tidak menyahuti dan hanya mengerang saja, di waktu itulah terlihat Ho Tiat jadi kalap, setelah tidak memperoleh jawaban dari gurunya, dia tahu telah berdiri, kemudian menghampiri kuangtan, dengan sepasang metu digenangi air meta, dia telah berkata dengan suara berang mengandung kemarahan yang sangat, engkau manusia keji, manusia yang tidak memiliki perikemanusian, terhadap suhengmu sendiri, engkau telah menurunkan tangan demikian keji, engkau selalu mengatakan bahwa suhengmu bertangan telengas, tetapi sekarang engkau sendiri, memiliki tangan yang jauh lebih telengas lagi. Kuangtan berdiam diri saja, dia tidak melayani cacian si gadis kecil itu. Sedangkan Ho Tiat telah menghampiri kuangtan, kemudian dengan mempergunakan kedua kepalan tangannya buat memukuli dada kuangtan, dengan sekuat tenaganya. Kuangtan tetap tidak berkelit, dia tidak menghindar dari pukulan kedua kepalan tangan Ho Tiat, dia membiarkan kepalan tangan gadis itu memukuli dadanya, sehingga terdengar suara yang nyaring, buk, buk, buk. Berulang kali, dan dia ya tetap saja berdiam diri, seperti tidak merasa sakit pada dadanya. Justeru sebaliknya, Ho Tiat yang setelah memukuli sekian lama, akhirnya menjerit-jerit kesakitan, karena kedua kepalan tangannya telah membengkak merah dan mendatangkan rasa sakit yang bukan main hebatnya, rupanya waktu Ho Tiat memukuli dadanya, dan kuangtan hanya mengerahkan tenaga dalamnya melindungi dadanya, dan tenaga dalamnya itu telah membuat pukulan dari kedua kepalan tangan Ho Tiat selalu mental balik. Karena Ho Tiat telah memukul dengan sekuat tenaganya, maka hebat juga mentalnya tenaga berbalik itu. Perlu diketahui, dengan kero melindungi dadanya melapisi dengan tenaga dalamnya, jika seorang lawan menyerang kuangtan semakin kuat tenaga pukulannya. Maka tenaga membaliknya akan sama kuatnya, jika dipukul perlahan, tenaga membalik itu pun akan perlahan pula, itulah sebabnya, mengapa Ho Tiat jadi bengkak kedua kepalan tangannya. Dia dalam kalapnya memukuli kuangtan dengan kedua kepalan tangannya sekuat tenaga, dia juga tengah kalap, sehingga dia tidak merasa sakit pada pukulan pertama. Tetapi setelah menghantam sekian lama, di saat dia menyudahi pukulannya itu, justru dia merasakan kepalan tangannya itu sakit bukan main, karena membengkak merah dan besar, dan gadis itu menangis kesakitan. Kuangtan menghela nafas. Jika kau mau meminta dengan hormat kepadaku obat untuk melenyapkan rasa sakit itu, aku akan memberikannya. Tanda seru kata kuangtan kemudian. Tetapi Ho Tiat benar sangat keras hati, biarpun dia merasakan kedua kepalan tangannya itu sakit bukan main, poh dia tidak mau memohon untuk diberikan obat dari kuangtan dia hanya merintih dan menangis kesakitan. Di waktu itu kuangtan telah menghampiri dan berkata lagi dengan suara yang sabar, apakah engkau tetap tidak mau meminta obat penyembuh kepalan tanganmu itu agar tidak mendatangkan rasa sakit seperti itu. Ho Tiat tetap tidak menyahut, dia hanya menangis menahan sakit. Sesungguhnya, keadaan kedua kepalan tangan Ho Tiat dapat disembuhkan dengan segera oleh kuangtan. Jika memang kuangtan memberikan obat kepada si gadis, maka rasa sakit itu akan lenyap. Dan bengkak kedua kepalan tangan itu akan lenyap jika saja kuangtan mengurutnya pada jalan-jalan darah tertentu di kepalan tangan itu. Namun justru Ho Tiat benar keras hati, biarpun dia merasakan kesakitan yang sangat. Tetap saja dia tidak mau memohon untuk diberikan obat pelenyap sakit dari kuangtan. Dengan demikian, sengaja juga kuangtan tidak mau dulu memberikan obat pelenyap sakit itu. Kuangtan telah menghampiri suhengnya yang masih rebah di tanah dalam keadaan setengah pingsan, di mana ia berada dalam keadaan sadar dan tidak. Setelah mengawasi sekian lama, kuangtan berjongkok di sampingnya. Suheng panggilnya perlahan. Bantok Kui membuka matanya, dia melihat bahwa di sampingnya berjongkok kuangtan. Dia mengerang perlahan dan memejamkan matanya pula. Sungguh menyesal sekali aku harus menurunkan tangan demikian keras kepada suheng, apakah suheng telah merubah keputusanmu dan akan mematuhi perintah terakhir insu tanda seru tanya kuangtan lagi. Bantok Kui tetap memejamkan matanya, dia tidak menyahut, hanya mengerang saja. Sampai akhirnya dia telah membuka pula matanya, dia memandangi kuangtan beberapa saat dengan muka meringis. Walaupun bagaimana hati kuangtan tidak tega melihat keadaan suhengnya seperti itu, dia telah berkata dengan hati yang terharu, apakah suheng benar tidak bisa mematuhi perintah terakhir insu. Aku, aku, berkata sampai di situ, Bantok Kui tidak bisa meneruskan perkataannya, karena dia mengerang lagi perlahan mukanya meringis menahan sakit yang tidak terkira, Bantok Kui pun menyadarinya bahwa ia telah terluka di dalam yang cukup berat, karena dari itu, dia yakin jika tidak memperoleh obat dari kuangtan, tentu akhirnya pasti membuat dia menemui ajalnya. Maka dia telah berkata dengan suara perlahan lagi aku, aku hanya menitipkan muridku itu. Tetapi suheng, jika memang engkau bermaksud untuk mematuhi perintah terakhir insu, aku akan memberikan obat yang dapat menyembuhkan lukamu itu, kata kuangtan. Dia pun telah merogoh sakunya, mengeluarkan obatnya. Tetapi Bantok Kui menggeleng perlahan mukanya masih tetap meringis. Tidak, tidak mungkin. Aku telah berusaha untuk mematuhi perintah terakhir insu, akan tetapi kenyataannya tetap saja aku akhirnya terdesak buat melakukan hal-hal yang sesungguhnya sudah tidak inginku lakukan seperti yang terjadi pada ketujuh orang. Mengkau itu, aku dari jauh ketika melihat mereka, aku telah mengajak Tiat Jie buat menyingkir agar tidak bertemu dengan mereka, tetapi mereka tetap mengejar dan menghadang kami, sampai akhirnya aku turun tangan dan berakhir justru mereka telah kuhajar. Mendengar perkataan Bantok Kui seperti itu, kuangtan mengerutkan alisnya, dia bilang, pesan terakhir insu bukan hendak mengekang dirimu, bukan berarti engkau tidak boleh mempergunakan kepandayanmu itu, tapi justru engkau dapat menghajar ketujuh orang mengkau itu jika memang mereka bersalah, tetapi tentu saja tidak dengan hajaran yang bisa mengancam jiwa mereka. Dan juga tidak penting sekali tanganmu selalu mempergunakan racun seperti itu. Aku, aku memang telah melatih dan merendam tanganku dengan berbagai racun. Dan juga karena itu tentu saja racun itu sudah tidak dapat dilenyapkan selain jika tanganku ini dikutungkan sahut Bantok Kui sambil menghela nafas dalam, dia kemudian meringis lagi, menahan sakit. Kuangtan menghela nafas dalam. Su Heng tentu akan berhasil kembali ke jalan yang benar, jika memang Su Heng bertekad dengan hati sepenuhnya, katanya, baiklah, kali ini biarlah aku memberikan obat pemunah racun, agar tanganmu itu dapat dipunahkan dari pengaruh racun, dan juga luka pada punggungmu akan sembuh, tetapi bersediakah jika racun di telapak tangan Su Heng dilenyapkan? Mendengar pertanyaan Kuangtan itu, Bantok Kui berdiam diri beberapa saat lamanya, dia telah memejamkan matanya. Mukanya tetap meringis. Keadaan di sekitar tempat itu hening sekali, tetapi tiba-tiba terdengar suara berkersek yang cukup ramai, disertai seruan beberapa orang. Itu dia, cepat dan beberapa sosok tubuh tampak berlari memasuki hutan tersebut. Hotiat yang tengah kesakitan menahan perasaan sakit pada kedua kepalan tangannya yang membengkak telah menoleh dengan muka meringis dan air matuh bercucuran kepada orang yang baru datang tersebut. Dia jadi berseru kaget setelah mengenali orang-orang yang tengah mendatangi itu, mereka adalah pendeta. Pendeta berkepala gundul, wajah mereka memperlihatkan kemarahan yang bukan main. Tidak lain, pendeta yang berlari di depan adalah Unling Huashio diiringi oleh murid-muridnya. Diam-diam Hotiat mengeluh, karena biar bagaimana memang tampaknya sulit sekali gurunya terlolos dari kematian. Dalam keadaan terluka parah seperti itu tentu tidak banyak yang bisa dilakukan gurunya. Unling Huashio cepat sekali telah tiba di dekat Kuang Tan, Demikian juga muridnya Kuang Tan sendiri telah memperhatikan pendeta tersebut, sampai kemudian dia bertanya, Siapakah Tai Su? Dia bertanya dengan sabar dan merangkapkan kedua tangannya, memberi hormat kepada Unling Huashio. Si pendeta tidak segera menyahuti, dia memperhatikan bantok kuih yang menggeletak di tanah, sepasang alis si pendeta telah mengkerut dalam-dalam. Siapa yang melukai dia tanya si pendeta kemudian dengan suara yang tawar. Tetapi pada paras mukanya terlihat sinar kegembiraan dan rasa puas. Memang Unling Huashio dengan mengajak muridnya, tengah mencari jejak bantok kuih. Dulu dia telah dilukai bantok kuih, setelah bersemedi tujuh hari dan memakan berbagai macam obat, akhirnya dia bisa menyembuhkan dirinya. Kebetulan sekali, telah datang berkunjung pada nyasutainya, Kang Eng Huashio, ia menceritakan apa yang telah dialaminya. Kang Eng Huashio mengajaknya agar mereka mencari bau tok kuih. Ternyata mereka berhasil menemui jejak bantok kuih, namun justru bantok kuih dalam keadaan rebah terluka parah seperti itu. Kang Eng Huashio memang berdiri di belakang Unling Huashio dengan muka yang dingin, tidak memancarkan perasaan apapun juga. Biarpun dia sute Unling Huashio, namun kepandainya lebih tinggi setingkat dibandingkan Unling Huashio, karena ia memiliki kelebihan dari suhengnya, di mana ia memiliki kecerdasan yang lebih suhengnya. Karena dari itu, setiap jurus yang diterima dari gurunya dulu, dapat dicernakan dengan mudah dan cepat. Itu pula sebabnya mengapa ia bisa memiliki kepandainan yang lebih tinggi dari Unling Huashio. Sedangkan Kuang Tan yang tidak memperoleh jawaban dari Unling Huashio, malah telah ditanya seperti itu, segera menyahuti dengan suara yang tetap tawar. Siaw Te yang telah melukainya. Bola metu Unling Huashio mencilak memain. Tampaknya dia terheran dan juga tak mempercayai, karena dia mengetahui benar betapa tinggi kepandainan Bantok Kui. Dia sendiri tidak berdaya banyak menghadapi Bantok Kui, tetapi sekarang seorang anak berusia paling tidak 7 atau 18 tahun telah mengakui dia yang merubuhkan dan melukai Bantok Kui, tentu saja merupakan sesuatu yang sangat menakjubkan sekali. Kau yang melukainya tanya Unling Huashio kemudian setelah berkurang takjubnya. Kuang Tan mengangguk. Benar, maafkan Taishu, siapakah sebenarnya Taishu dan urusan apakah antara Taishu dengan Bantok Kui tanya Kuang Tan kemudian. Unling Huashio tertawa dingin. Kami memang sengaja mencarinya, untuk membunuhnya. Dia telah melukai aku beberapa waktu yang lalu, dan kini kami hendak menuntut balas. Lolap adalah Unling Huashio dan ini adalah Suteku, Kengeng Huashio. Ini murid Lolap menjelaskan Unling Huashio. Setelah berkata begitu, dengan langkah lebar, Unling Huashio tanpa memperdulikan Kuang Tan lagi, telah menghampiri kepada Bantok Kui yang masih tetap rebah di tanah. Dia telah memandang mengejek, kemudian katanya, Hmm, sekarang rupanya telah tiba saat kematianmu, syukur kedatangan kami sebelum engkau mati. Dengan demikian tentu kami bisa membalas sakit hati kami. Setelah berkata begitu, dia mengangkat tangan kanannya, karena dia bermaksud hendak menghantam kepala Bantok Kui, dia menghendaki agar sekali hantamannya dapat membunuh orang yang pernah melukainya. Hotiat waktu itu sesungguhnya tengah kesakitan pada kedua kepalan tangannya. Namun melihat terancamnya jiwa gurunya, dalam keadaan tidak berdanya seperti hendak dibunuh oleh Unling Huashio, segera juga dengan melupakan rasa sakitnya, dia telah menerjang maju sambil berseru nyaring, Jangan mengganggu guruku, jangan menganiaya guruku. Unling Huashio telah menahan gerakan tangannya. Dia berkata dengan tawar, Hem, jangan membunuh gurumu. Apakah engkau lupa, engkau sendiri telah menyaksikan betapa beracun dan kejinya tangan iblis ini. Dia telah membunuh suhengku, kemudian juga melukai aku, maka sekarang adalah kesempatan baik sekali bagiku untuk membunuhnya. Dan setelah berkata begitu, dia mengangkat tangannya pula, tanpa memperdulikan Hotiat yang menubruk dan merangkuli gurunya. Kuang Tan kagum juga melihat ketabahan dan kesetiaan Hotiat pada gurunya, di saat kedua kepalan tangannya tengah menderita sakit yang hebat karena membengkak besar, di mana juga gurunya dalam keadaan tidak berdaya, Hotiat masih tetap bersikeras untuk melindungi gurunya tanpa memperdulikan keselamatan dirinya. Jika kau hendak membunuh buruku, bunuhlah aku dulu. Tanda seru teriak Hotiat dengan suara yang nyaring dalam keputus asaannya. Apa? Kau hendak ikut mampus juga? Bagus! Bagus! Lolap tentu tidak akan mengecewakan harapanmu. Dan memang Unlim Hwasyo sudah tidak memperdulikan bahwa Hotiat seorang gadis kecil belaka, yang dalam keadaan tidak berdaya, dia memang bermaksud hendak membunuhnya. Tangan kanannya telah meluncur bergerak terus, dia hendak menghantam buat membuat Hotiat terpental. Tetapi waktu itu Hotiat yang dalam keputus asaannya menyaksikan bahwa pendeta itu memang benar hendak membunuh dirinya dan juga gurunya, akhirnya dekat. Ia berdiri dan membusungkan dadanya. Dengan muka yang mengandung marah dia bilang, Ayo, bunuhlah. Aku ingin melihat, apakah engkau berani membunuhku, membunuh Putri Kaisar? Unlim Hwasyo jadi merandek, dia heran, apakah kau bilang tanda seru tanyanya dengan mata terpentang lebar? Hem, jika memang engkau berani, ayo bunuhlah kami. Aku adalah Cuh Hotiat Putri Kaisar, dan tentu ayahku tidak akan tinggal diam, jawab Hotiat. Keruan saja Unlim Hwasyo dan yang lainnya terkejut. Tidak terkecuali Kuang Tan. Kau, kau Putri Kaisar Cugo Anci yang tanda seru tanya Unlim Hwasyo. Ia mengangguk Hotiat berani sekali, lenyap perasa takutnya, jika memang engkau hendak membunuhi bunuhlah. Aku tidak akan gentar. Hem, aku ingin melihat, apakah kalian berani membunuh Putri dari Raja kalian? Sambil menantang seperti itu, Hotiat membusungkan dadanya. Unlim Hwasyo tiba tertawa tergelak kemudian katanya. Bagus. Bagus. Siapa sangka ada seorang gadis sinting yang mengakui sebagai Putri Kaisar Cugo Anci yang. Hahaha aku tidak bisa kau perdayakan, budak cilik. Tidak mungkin Putri Hongsi yang akan berkeliaran seperti engkau, dan dia telah mengangkat tangan kanannya untuk menghantam Hotiat. Diam Hotiat mengeluh, dia tercekat melihat pendepak itu tidak gentar walaupun dia telah memberitahukan bahwa dirinya Putri Kaisar Cugo Anci yang yang berkuasa penuh di seluruh daratan Tionggoan. Tadi dia sengaja memberanikan diri, menekan rasa takutnya, tetapi setelah melihat pendepak itu sama sekali tidak mempercayai keterangannya dan ingin menyerang juga kepadanya hatinya jadi ciut. Waktu itu Bantok Kui yang dalam keadaan menahan sakit, melihat bahwa jiwa Hotiat terancam, dia telah berkata dengan memaksakan diri menahan sakit, jangan, jangan ganggu muridku, kau boleh membunuhku dia-dia. Memang Putri Cugo Anci yang. Mendengar perkataan Bantok Kui itu benar-benarun Lim Huasio dan yang lainnya kaget, sekali ini keraguan mereka jadi berkurang, karena mereka yakin Bantok Kui tentu tidak berdusta, dia meminta agar dirinya yang dibunuh untuk menyelamatkan jiwa gadis cilik itu. Terlebih lagi Bantok Kui setelah menahan rasa sakitnya, dia meneruskan katanya, Jika, jika aku telah kau bunuh, aku mohon aku. Mohon agar kau mengantarkan muridku itu pulang ke istana untuk mengembalikan kepada Kaisar Cugo Anci yang, karena memang aku membawanya keluar istana tanpa setau Kaisar, tentu kalian akan menerima hadiah yang sangat besar dan banyak dari Kaisar. Kuang Tan jadi memandang tajam sekali kepada Hotiat, dia benar tidak mempercayai bahwa gadis kecil yang cantik manis dan juga memiliki suara yang renyah itu, di samping itu juga memang terlihatnya dia merupakan seorang gadis yang lincah sekali, ternyata merupakan putri Kaisar yang tengah berkuasa sekarang ini, musuh besar Bengkau, dengan demikian, membuat Kuang Tan tidak hentinya mengawasi Hotiat. Di waktu itu Hotiat telah berkata, kalian ampuni jiwa guruku, jika telah kami telah pulang ke istana, maka akan. Ku beritahukan kepada ayahandaku, bahwa kalian telah berlaku murah hati kepada kami, tentu kalian akan diberi hadiah yang banyak sekali. Unlim Hoasio tiba telah tertawa bergelak, dia menoleh kepada Kang Eng Hoasio, Sutenya, katanya, Sute, inilah benar rejeki yang sangat besar. Kita bawa bocah ini ke istana menyerahkannya kepada Kaisar jika apa yang dikatakannya itu tidak merupakan karangan kosong belaka, tentu kita akan dapat meminta harta dan pangkat pada Hong Siang. Kang Eng Hoasio mengerutkan sepasang alisnya, dia tidak segera menyahuti, sampai akhirnya dia bilang, aku tidak begitu yakin bahwa dia putri Hong Siang. Kita dapat menyelidikinya nanti kata Unlim Hoasio, yang terpenting sekarang ini, kita membinasakan dulu Bantok Kui, dan kemudian membawa bocah cilik itu ke istana. Dan setelah berkata begitu, Unlim Hoasio telah mengangkat tangannya buat menghantam Bantok Kui. Tahan, mengapa kau masih hendak membunuh guruku jika memang engkau hendak membunuh buruku? Elak jika memang kalian membawaku ke istana, jangan harap engkau dapat menerima hadiah dari ayahku, akan ku beritahukan juga kepada ayah, bahwa kalian yang justru telah menculik dan membunuh buruku, lalu menyiksa diriku dan membawaku ke istana buat memeras Hong Siang. Hem aku mau lihat, jika telah terjadi seperti itu, apakah kalian tidak akan ditangkap dan dihukum oleh ayahku? Itulah ancaman yang sangat mengejutkan Unlim. Tetapi justru kengeng Hoasio dengan suara tawar berkata, kita tetap membunuh Bantok Kui jika kelak bocah cilik itu kita bawa ke istana, biar dia mengadu apa. Saja pada ayahnya, tentu Kaisar tidak mempercayainya. Kita bisa saja mengatakan, bahwa dia telah diculik oleh Bantok Kui, kita melihat dia tengah diganggu oleh serombongan orang bengkau, dan kita telah menolonginya. Dengan bisa bertemu putrinya, ini memang benar-benar dia Putri Kaisar, tentu Hong Siang berterima kasih kepada kita dan memenuhi permintaan kita, akan dia nugrahi pangkat dan kedudukan, karenanya kita tidak perlu takut dengan ancaman itu. Unlim Hoasio merasa apa yang dikatakan sutenya itu benar. Dia melangkah lebih dekat pada Bantok Kui, di hatinya telah terdapat dekat bulat, bahwa ia harus membunuh Bantok Kui, dia telah mengangkat tangannya, menghantam ke arah batok kepala Bantok Kui. Waktu itu Bantok Kui dalam keadaan terluka, dengan demikian tentu saja dia tidak bisa bergerak sedikit pun juga, di mana dia rebah lemah di tanah, dengan sepasang metel, terpejamkan buat menerima kematian. Hotiat menyaksikan apa yang dilakukan Unlim Hoasio, jadi menjerit keras dan nyaring sekali sambil menutupi mukanya, dia menjerit akan menubruk Unlim Hoasio. Akan tetapi telah pak tangan Unlim Hwesio meluncur cepat, karena hanya terpisah beberapa dim saja dari kepala Bantok Kui, sedangkan tubuh Hotiat tidak bisa bergerak lebih jauh, di mana dengan gerakan yang cepat sekali, Kengeng Hoasio telah mengulurkan tangan kanannya, mencengkeram baju di pundak gadis kecil tersebut, sehingga Hotiat tidak berdaya untuk meronta dari cekalannya itu. Kuang Tan sejak tadi sudah merasa tidak senang pada pendekta-pendekta ini, karena dilihatnya bahwa mereka tentunya bukan pendekta baik. Juga dia melihatnya betapa Unlim Hwesio dan Kengeng Hoasio bermaksud menyerahkan Hotiat kepada Kaisar untuk memperoleh hadiah, juga akan meminta pangkat. Dia pun telah menyaksikan, bahwa pendekta-pendekta itu hendak memfitnah bengkau, dia jadi tidak menyukai para pendekta tersebut. Sekarang melihat Unlim Hoasio tengah mengayunkan tangannya, buat menghantam batok kepala Bantok Kui, dengan sendirinya, dia jadi mendongkol sekali. Begitu dia menghibaskan tangannya, seketika pergelangan tangan Unlim Hwesio seperti disampok oleh suatu kekuatan yang tidak tampak, dan tangan Unlim Hwesio terpental ke arah lain, tidak berhasil menghantam batok kepala Bantok Kui. Unlim Hwesio telah memandang Kuang Tan, dia berseru bengis, engkau ingin mencampuri urusan kami. Apakah engkau tidak takut mampus? Kuang Tan tersenyum sabar. HMMM, kalian justeru yang telah mencampuri urusanku. Aku tengah ada urusan dengan Bantok Kui, dan sekarang kalian justeru hendak mencampuri urusanku, dengan demikian, apakah kalian bisa dibiarkan begitu saja? Sambil berkata begitu, Kuang Tan berdiri tegak dengan sikap yang angker. Kengeng Hwesio ikut bicara dengan sikapnya yang dingin sekali, Hei pemuda kurang ajar, lebih baik cepat kau angkat kaki sebelum kami melemparkan engkau atau membunuhmu. Kuang Tan tertawa. Ku kira tidak semudah membunuh lalat untuk membunuhku, kata Kuang Tan. Oh, benar engkau hendak mencari urusan dengan kami tanda seru bentak Kengeng Hwesio yang luap darahnya. Dengan tenang Kuang Tan menyahuti, ya, justeru aku jadi tertarik sekali buat melihat sampai berapa tinggi kepandayan kalian dan sekarang lepaskanlah nona itu, janganlah kalian mengganggu nona kecil yang tidak berdaya itu. Bukan main mendongkolnya Kengeng Hwesio. Benar-benar dia melepaskan cekalan tangannya pada baju di pundak Hot Yat, Kuang Tan telah melemparkan bungkusan obatnya kepada gadis itu. Nona, kau makanlah obat itu, rasa sakit kedua kepalan tanganmu akan lenyap dia memberitahukan. Hot Yat sesungguhnya merasa benci kepada Kuang Tan, namun keadaan sudah berlangsung demikian, walaupun hati kecilnya tidak bersedia menerima pertolongan Kuang Tan, justeru dia sangat menguatirkan sekali keselamatan gurunya. Maka dia pun telah menyambut bungkusan obat itu. Dia pikir, sekarang yayarlah dia memakan obat itu menerima pertolongan Kuang Tan, jika rasa sakit pada kedua kepalan tangannya telah lenyap, bukankah dia bisa memergunakan kedua tangannya itu lebih leluasa? Karenanya, segera juga. Dia menelan obat tersebut, sedangkan urusan dengan Kuang Tan dapat diurusnya nanti. Di waktu itu Kuang Tan telah tertawa kepada Unling Huwesio dan Kang Eng Huwesio, dia bilang, sekarang kau katakanlah apakah kalian akan maju berbareng atau memang satu-satu tanda seru. Kang Eng Huwesio telah tertawa dingin. Hem, dia mendengus murka, kau memandang terlalu rendah pada kami. Tetapi biarlah, aku akan memperlihatkan kepadamu, bahwa kami bukan sebangsa pengecut, kau boleh menghadapi aku dulu. Setelah berkata begitu, dia mengibaskan tangan kanannya, memberi isyarat agar kawannya, termasuk Unling Huwesio agar mengundurkan diri, membuka gelanggang pertempuran buat dia dengan Kuang Tan bertanding. Kuang Tan tertawa. Bagus. Ternyata dugaanku keliru, bahwa kalian hanya pendeta-pendeta berdodoran, katanya. Kemurkaan Kang Eng Huwesio semakin meluat, dengan disertai bentakan nyaring, tubuhnya telah melesat maju dan menghantam kepada Kuang Tan. Dia memang memiliki ilmu silat dan sin Kang yang lebih kuat dibandingkan dengan Unling Huwesio. Maka dari itu, begitu dia menyerang, maka serangan itu merupakan pukulan yang dirasyat. Kuang Tan tidak berkelit dari hantaman pendeta itu, dia tetap berdiri tegak di tempatnya. Waktu tangan pendeta tersebut menyambar hampir tiba pada dadanya, cepat sekali ia telah mengulur tangan. Mencekal pergelangan tangan si pendeta, sehingga tangan Kang Eng Huwesio tidak bisa menerobos maju lebih jauh. Yang membuat Kang Eng terkejut bukan kuatnya cekalan tangan Kuang Tan sehingga tangannya itu tidak meluncur maju terus. Tetapi justru cekalan tangan Kuang Tan begitu panas, jari tangannya seperti juga jepit besi yang telah dibakar dalam kobaran api, panas bukan main. Kang Eng Huwesio sampai melompat sambil berseru kaget. Di waktu itu tampak Kang Eng Huwesio telah meronta dengan mengerahkan tenaga lewekangnya.